Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1863 tiada gunanya dibiarkan hidup. Hahaha, baguslah kalau begitu, aku harus memberimu selamat dulu. Wajah Fantius Bai sinis, keduanya diam-diam bersaing. Jika Riven Yee memenangkan Thomas Kinn kali ini, Fantius Bai tidak akan terlihat senang. Meski senior itu juga berasal dari keluarga Bai, dia pasti senang melihat persaingan antar generasi yang lebih muda, selama kepentingan dan gengsi keluarga tidak dilibatkan, maka dia tidak akan ikut campur. Kali ini, jika bukan karena Fantus Bai mencarinya, dia sudah lama pensiun, dan tentu saja tidak mungkin untuk keluar lagi. Keluarga Bai saat ini hampir tak tertandingi di antara kota Beijing, tidak banyak orang yang dapat merusak gengsi keluarga Bai-nya. Thomas Kinn ini dihitung sebagai satu, tetapi mulai hari ini, orang ini akan menghilang dari dunia. Tentu saja. Riven Yee berjalan menuju Thomas Kinn selangkah demi selangkah, dan kedua orang itu tampaknya telah melewati ribuan gunung dan sungai, dengan mata saling berhadapan dan semangat bertarung melonjak. Thomas Kinn, kamu harus berhati-hati. Janssen Yee tidak yakin dengan kekuatan Thomas Kinn saat ini. Bagaimanapun, kekuatan Thomas Kinn tidak terlalu kuat ketika keduanya berpisah. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat selama periode ini, jika dia ingin menyamai Riven Yee, mungkin tidak semudah itu. Kekuatan Riven Yee, bahkan dia bukan lagi lawannya, bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang ini. Thomas Kinn adalah muridnya yang paling dibanggakannya, Janssen Yee mengkhawatirkan dia lebih dari siapapun dalam pertempuran ini. Jangan khawatir, guru, penderitaanmu akan aku memintanya berkali lipat. Thomas Kinn tersenyum sedikit, saat menghadapi Riven Yee, pedangnya keluar dari sarungnya dengan ganas. Berhentilah berbicara omong kosong, serang, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara nanti. Riven Yee berkata, Benarkah? Kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Jangan sampai kamu kalah terlalu buruk nanti, teriak terlalu menggenaskan, yang membantu guru untuk memberikan pelajaran pada muridnya seharusnya adalah aku. Thomas Kinn berkata dengan menusuk setiap katanya, Kamu sama sekali tidak pantas menjadi murid guru. Keluarga Yee bisa dianggap membuka mataku. Lancang! Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Riven Yee meraung, maju mendekati Thomas Kinn, karena kamu tidak tahu diri, maka aku hanya bisa mengirim kamu ke surga barat. Orang-orang keluarga Yee menonton, orang-orang keluarga Bai juga menonton, jadi Riven Yee sangat bersemangat sehingga dia hanya bisa berhasil, tidak boleh gagal. Fantius Bai kalah dari Thomas Kinn, jadi Riven Yee tidak meremehkan Thomas Kinn. Kekuatan orang ini kemungkinan besar berada di antara dirinya dan Fantius Bai, ingin menjatuhkan Thomas Kinn harus melakukan serangan secepat kilat, memberinya pelajaran bagus. Ini di wilayahnya sendiri, bermain di wilayahnya sendiri membuat Riven Yee percaya diri. Thomas Kinn yang kecil ini bahkan tidak terkenal, berani datang ke tempat seperti kota Beijing untuk bersikap sombong. Maka harus membiarkan bisa datang tanpa bisa kembali, mati tanpa kehidupan. Dengan pukulan berat, Riven Yee terlihat perkasa, berdiri di udara, terbang melintasi udara, menghantamkan kedua tangannya, tampak sangat mendominasi. Riven Yee ini sepertinya benar-benar memiliki kemampuan, paman ketiga, mungkinkah dia benar-benar melampauimu sekarang? Sean Bai berkedip dan menatap paman ketiga di sampingnya. Tunggu dan lihat. Fantius Bai menunjukkan senyuman yang berarti, seperti senyuman tetapi bukan senyuman. Pada saat ini, pertempuran telah dimulai, dan sosok Thomas Kinn dan Riven Yee telah terjerat. Mata Thomas Kinn seperti obor, sedingin salju, dia juga telah berniat membunuh Riven Yee ini. Wajah gurunya yang bagaikan ayah baginya penuh dengan kekhawatiran, dimatanya penuh dengan kekhawatiran pada Thomas Kinn, dia pasti tidak bisa membiarkan guru khawatir. Selain itu, Riven Yee ini selain tidak membalas budi dan berterima kasih, dia masih menghina yang lebih tua, orang seperti itu telah kehilangan etika dan moralitas, dan tidak memiliki rasa hormat terhadap senior, tiada gunanya berumur panjang. Dialah yang membuat gurunya dipenuhi dengan kesedihan, guru dengan susah payah mengajarinya, namun pada akhirnya yang dididik adalah serigala yang tidak tahu berterima kasih. Bagi guru, ini adalah trauma batin yang tak terbayangkan. Orang ini masih generasi mudanya, dan inilah yang paling memilukan. Dia memberikan segalanya, tapi keluarga Yee menjauhkannya sejauh ribuan mil, dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai keluarga Yee. Sikap mencela diri Yanssen Yee, terlihat sangat sengsara bagi Thomas Kinn. Lelaki tua yang telah hidup lebih dari 100 tahun ini sudah tidak bersuka cita maupun bersedih dari dulu, namun hatinya dihancurkan total oleh orang-orang keluarga Yee. Bab 1864 mengatasi kekerasan dengan kekerasan. Balas dendam untuk guru dan bersihkan nama sendiri. Mata Thomas Kinn dingin dan energinya seperti pelangi, saat menghadapi serangan Riven Yee, dia tetap tidak bergerak. Bang, bang, bang. Riven Yee juga sangat ganas, dengan serangkaian pukulan berat, tetapi Thomas Kinn sangat santai, dan tenang, dan dengan hati-hati memblokir setiap pukulan. Ini sangat sulit, tampaknya sederhana, tetapi penuh bahaya, sedikit kecerobohan bisa menyebabkan cedera serius. Thomas Kinn maju dan mundur dengan teratur, dan Riven Yee membuat tembakan berturut-turut dengan kekuatan yang merusak, tapi tidak bisa melukai Thomas Kinn sama sekali. Semakin Riven Yee bertarung, semakin cemas dia. Thomas Kinn ini tampaknya menghindar sepanjang waktu, dan dia tidak berencana untuk menghadapinya secara langsung. Tapi Thomas Kinn tidak berpikir begitu. Ini adalah penghormatan terakhir yang dia berikan kepada keluarga Yee, dan itu juga karena memandang Janssen Yee. Sekarang, aku akan bertindak, aku sudah mengalah sepuluh trik padamu, ini sudah memberimu muka, guru, mulai sekarang, keluarga Yee tidak akan ada hubungannya denganmu. Thomas Kinn berteriak dengan suara yang dalam. Bocah, lepaskan saja kalau punya kemampuan, siapa yang butuh kamu mengalah, huh. Kemarahan Riven Yee bahkan lebih besar, kamu mengalah sepuluh jurus padaku. Aku rasa kamu mencari kematian. Alice Thomas Kinn berkerut, dan saat memutar tangannya, kekuatan sekuat petir ditembak tanpa trik keren, murni hanya kekuatan menghancurkan. Master Tujuh Nadi, dengan satu pukulan penuh, dekat di depan mata, Riven Yee dengan jelas melihat serangan ini, tetapi tidak sanggup melawan sama sekali. Bang. Sebuah pukulan mengenai lengan atas Riven Yee, dan Riven Yee merasakan kedua lengan kecilnya, seolah-olah akan meledak, sejenis kesemutan yang membuat kulit kepala mati rasa. Dia belum pernah menderita luka yang begitu serius sebelumnya, dan panas yang menyengat serta rasa sakit menjalar ke dalam hatinya. Selain itu, kekuatan counter shock ini membuat ekspresi Riven Yee semakin berubah. Menyebalkan L. hati Riven Yee penuh dengan amarah dan geram, matanya sangat suram. Saat ini, kekuatan Thomas Kinn jauh di luar imajinasinya. Di bawah pukulan berat, Riven Yee merasakan tekanan yang luar biasa. Tapi sekarang menghadapi perhatian semua orang dari keluarga Bai dan keluarga Yee, jika dia kalah seperti ini, itu akan sangat menyedihkan dan akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Tidak bisa mundur. Tidak akan pernah mundur. Riven Yee meraung, mengepalkan tangan, dan kekuatan yang menakutkan menyerang dengan kuat, dan turun di udara dengan kekuatan penghancur yang gila. Matilah. Kekuatan ini mengembunkan semua kekuatan energi Riven Yee. Pada saat itu, dia memblokir segalanya dan ingin segera melenyapkan Thomas Kinn. Jika tidak, dengan muka apa dia menghadapi orang keluarga Yee? Sepertinya Riven Yee ini sedikit cemas. Kata Fantius Bai sambil tersenyum, duel antara dua orang itu, setiap tinju menyerang daging, kekuatan yang menakutkan menekan, membuat semua orang yang hadir sangat gugup. Terutama Yansen Yee, pada saat ini dia bahkan lebih mengkhawatirkan Thomas Kinn. Melihat kekuatan Thomas Kinn ada kemajuan besar, hatinya juga sangat kaget dan bersyukur. Tidak penting menjadi kuat, tetapi yang penting adalah mempertahankan sikap sebagai seorang murid untuk selamanya. Yansen Yee tahu jelas tentang kepribadian dan tingkah laku Thomas Kinn, dia memiliki hati untuk merangkul dunia dan berbakti. Yansen Yee meneteskan air mata, akhirnya dia merasa lega. Kemunculannya memberinya semangat yang besar. Meskipun orang-orang keluarga Yee meninggalkannya, muridnya Thomas Kinn tidak pernah meninggalkannya. Selain itu, Thomas Kinn adalah muridnya yang paling dibanggakannya. Pada saat ini, tatapan Thomas Kinn stabil dan tidak bergerak, Riven Yee mendekat dengan wajah suram dan aura pembunuhan, dia ingin membunuh Thomas Kinn. Thomas Kinn mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekerasan dengan kekerasan. Kedua tinju naik turun, bergegas ke depan dengan cepat dan tak terbendung. Dalam menghadapi pukulan berat Thomas Kinn, ekspresi Riven Yee sangat masam. Saat keduanya bertarung satu sama lain, dia merasakan kekuatan energi yang luar biasa dan menghancurkan menghampiri dirinya. Tidak. Wajah Riven Yee berubah total, kekuatan ini langsung menjatuhkannya ke tanah, memuntahkan darah, dan wajahnya pucat. Terima kasih telah menonton!